Pemerintah dan saya pribadi ingin menjampaikan belas muka awal atas perpuluhnya kerahmatullah almarhum Pak Kiai Hashim Sadi. Beliau kita tahu semua orang yang indiranya teguh namun termoderat dan mempunyai suatu hubungan yang sangat erat dengan para ulama-ulama dunia yang ingin kebanyakan atau membawa Islam itu rahmatullahi alamim. Seperti itu, di samping juga dalam negeri ya tentu beliau sangat dihormati di kalangan para ulama dan di samping itu dia organisator yang baik dan pendapat yang baik yang sangat ikhlas. Salah satu hal yang agak khas waktu habis bom Bali, bom Bali ini para wisata Bali menurus luar biasa. Nah salah satu hal yang saya ingin, dia beliau keteruang, bagaimana Bali itu dikembangkan lagi. Dengan cara, ada long week days. Adinya kalau merubah hari liburnya, kalau selasa hari liburnya, hari rayanya, liburnya Senin. Atau kalau dia rebu, liburnya Jumat. Iya pertama, soal pendalaman kehilmuan. Tapi yang paling penting menurut saya, beliau itu mudah diterima oleh semua pihak. Tidak, apakah NU pasti, apakah dengan teman-teman Muhammadiyah di situ. Waktu itu hubungan yang menurut saya, yang terbaik waktu itu hubungan NU Muhammadiyah. Sekarang juga, tapi dimulai pada zaman itu tidak ada batas-batasannya. Juga internasional, dia diterima. Akhirnya tidak ada ulama kita yang diterima secara internasional sebaik Pak Asyumus Adi. Sehingga Pak Asyumus Adi itu setiap waktu kan punya ISIS, bukan ISIS seuruh-uruh, tapi diterima. Ya kita kehilangan orang, anuh toko atau ulama' yang juga tempat bertanya. Dan beliau itu mempunyai suatu kelebihan karena seorang ulama' yang katakala mudah mengunjungi orang, bergerak dan sebagainya. Banyak ulama', oh tetapi tinggal di pesantren, orang nebul data, beliau-beliau sebaliknya. Ya, tidak apa-apa, kita mendatangi. Dan juga waktu jadi ketua PBNU itu sangat ramai sekali, oh bukan raja sekali keliling. Sehingga bisa terpikir dua kali kan seperti itu. Ya banyak, kalau waktu di press kan itu nasihatnya atau usul-usulnya itu sejarah bersama, tidak perorangan. Karena itu banyak hal, karena itu bidang politik, bidang keagamaan, bidang ekonomi itu diusulkan atau disarankan secara kemurian. Terima kasih telah menonton!